Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channelnya YLS Kitchen Hari ini aku mau bikin makanan dari tepung beras Nah ini tepung berasnya, bagi yang penasaran mau dibikin apa Tonton sampai selesai ya videonya Nah yang pertama kita akan siapkan wajan Dan masukkan 120 gram gula aren atau gula merah Tambahkan 1 lembar daun pandan Setengah sendok teh garam 225 ml air putih Lanjut kita akan pindahkan ke kompor Dan ini masak sampai gulanya larut Sambil diaduk-aduk ya, supaya lebih cepat larutnya Kalau sudah larut, matikan kompor dan diamkan sampai dingin Setelah itu kita akan saring Karena kan dari kotoran gula merah itu biasanya ada aja ya Kita akan saring dan simpan di tempat yang lain untuk gulanya Sisihkan Nah sambil menunggu gulanya dingin Kita masukkan 125 gram tepung beras Tambahkan 30 gram tepung terigu Dan kita masukkan air gula tadi yang sudah dingin Kita masukkan sedikit-sedikit saja sambil diaduk-aduk seperti ini Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan kita masukkan lagi semuanya Nah kalau sudah dicampurkan Ini kita aduk selama 10 menit Supaya nanti hasilnya mengembang Diaduk terus seperti ini ya Nah ini sudah 10 menit diaduk-aduk Memang lumayan pegel tapi tidak apa-apa ya Nah kalau sudah kita akan tutup dengan menggunakan plastik wrapping Dan diamkan selama 1 jam Ini nanti biar hasilnya mengembang sempurna ya Nah ini sudah didiamkan selama 1 jam Kita akan buka saja plastik wrappingnya Dan aduk-aduk supaya tidak ada tepung yang menggumpal di bawah ya Kalau sudah langsung saja kita akan siapkan wajan Dan tambahkan minyak Dan minyaknya itu tidak boleh terlalu banyak Dan tidak boleh terlalu sedikit ya Pas saja seperti ini Lanjut Kalau misalkan minyaknya sudah panas Kita tuangkan adonan Kalau misalkan adonannya pengen sama Itu kalian harus pakai cetakan Biasanya menggunakan cetakan talam yang bulat-bulat kecil Nah ini tapi aku karena tidak ada Jadinya langsung saja ya Tidak apa-apa Karena ini untuk dimakan sendiri Nah seperti ini Kalau misalkan sudah pinggirannya sudah matang Itu tengahnya tinggal disiram-siram Dengan menggunakan minyak ini yang di sampingnya Supaya matangnya lebih merata Lakukan seterusnya ya Sampai tengahnya matang Sampai tidak ada cairan yang warna putih lagi Siram-siram saja tengahnya Kalau misalkan mau dibalik Boleh dibalik Tapi tidak dibalik juga tidak apa-apa Sebetulnya seperti ini saja Ini sudah matang Tapi disini aku ingin dibalik Jadi kita balik saja Sebentar Jangan ditekan ya Supaya tidak rusak bentuknya Nah kalau sudah ini Sudah matang bisa kita angkat Dan kita tiriskan Dan lakukan hal yang sama Untuk adonan yang lainnya Lakukan sampai selesai ya Nah sambil menonton videonya Apabila kalian berkenan Dan suka dengan videonya Tekan tombol like, komen Serta share ke teman-teman yang lain Atau sosial media yang kalian miliki ya Nah itu dia resepnya Untuk membuat cucur dengan Tepung beras Selamat mencoba di rumah Nantikan terus video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton